Tim Nas Foli Putra Indonesia telah bersiap dengan penuh semangat menyambut ajang turnamen tingkat Asia, AVC Calenge Cup 2023. Kejuaraan ini akan diadakan di China Taipei mulai tanggal 8 hingga tanggal 16 Juli tahun 2023. Dalam turnamen ini, Tim Nas Indonesia akan berkompetisi di grup D bersama dengan Sri Lanka dan Bahrain. Banyak yang penasaran mengenai peringkat Tim Nas Putra Indonesia dalam FIVB dunia. Terlebih lagi setelah prestasi gemilang yang diraih oleh Rifan Nurmulki dan rekan-rekannya dengan memenangkan 3 kali medali emas berturut-turut di SEA Games terakhir yang digelar di Kamboja. Oleh karena itu, mari kita simak pembaruan terbaru mengenai peringkat Tim Nas Foli Putra Indonesia menjelang AVC Calenge Cup 2023. Tim Nas Foli dunia saat ini sedang sibuk berkompetisi dalam berbagai turnamen di level dunia yang diselenggarakan oleh FIVB. Sementara itu, Tim Nas Putri Indonesia baru saja menyelesaikan kejuaraan AVC Calenge Cup 2023. Meskipun Megawati Cez harus puas sebagai runner-up, hasil tersebut berhasil meningkatkan peringkat Tim Nas Putri Indonesia dalam peringkat FIVB. Sebelumnya, Tim Nas Indonesia bahkan tidak masuk dalam peringkat 73 besar FIVB. Namun, kali ini Tim Nas Putri Indonesia berhasil menembus peringkat 58 besar dengan perolehan poin sebesar 47.97. Prestasi ini sangat luar biasa, mengingat Tim Nas Indonesia sebelumnya tidak pernah masuk dalam peringkat FIVB. Tim Nas Indonesia saat ini berada satu peringkat di bawah Filipina dan satu peringkat di atas Mongolia dan Iran. Sementara itu, posisi puncak peringkat dunia ditempati oleh Tim Putri Amerika Serikat, diikuti oleh Brazil di posisi kedua, dan Italia di posisi ketiga. Jika Tim Nas Putri Indonesia terus aktif berkompetisi di ajang internasional, maka posisi mereka dalam peringkat FIVB akan terus meningkat. Sementara itu, posisi terbaik yang dipegang oleh tim dari Asia Tenggara masih diisi oleh Thailand yang berada di peringkat 15 dunia. Adapun berdasarkan update peringkat terbaru yang dilakukan pada tanggal 26 Juni tahun 2023, Tim Nas Foli Putri Indonesia belum berhasil menembus peringkat 77 besar dunia dalam FIVB. Peringkat 77 dunia saat ini ditempati oleh Trinidad & Tobago. Sementara posisi 74 ditempati oleh Bahrain, yang akan menjadi salah satu lawan dari Tim Nas Indonesia di AVC Calenge Cup. Posisi puncak dalam peringkat dunia saat ini dipegang oleh Polandia, disusul oleh Amerika Serikat di posisi kedua, dan berhasil di posisi ketiga. Sementara itu, Jepang masih menjadi tim Asia dengan peringkat tertinggi, berada di posisi ke-6 dunia, diikuti oleh Iran di posisi ke-11. Peluang Tim Nas Indonesia untuk merangkak naik dalam peringkat FIVB sangat terbuka, terutama jika mereka dapat mencapai prestasi yang gemilang dalam AVC Calenge Cup 2023 yang akan digelar di China Taipei pada bulan Juli mendatang.